Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat SimTV, kembali lagi di Tipu Titis populer Alhamdulillah, setelah sebelum penuh kita berpuasa Akhirnya kita semua bisa menyambut dan merayakan hari raya Idil Fitri dengan gembira ya teman-teman Nah teman-teman, gimana nih lebarannya? Udah berkumpul dengan senak saudara dan keluarga belum? Pasti menyenangkan kan? Yang jauh dari keluarga jangan bersedih dulu ya Kita harus hadapi dan syukuri bersama telah melewati buan suci ramadan yang penuh ya Alhamdulillah, oh iya gimana nih? Apakah THR-nya udah banyak? Waduh pasti banyak ya Nah THR juga menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh kita semua nih, ya gak sih? Begitu pun banyak yang sudah merencanakan pemanfaatan THR mereka Nah sekarang kita mau bagi tips menyegah pendapatan THR nih Agar tidak cepat habis dan jadi lupa tujuan utama kita Betul banget, maka dari itu Tipu mau membaikkan tips yaitu tips keluarga THR dengan baik Jadi teman-teman, tanpa basa-basi lagi, yuk kita ke tipsnya Pertama, buat daftar catatan tujuan keuangan Nah, agar uang yang kita keluarkan memiliki tujuan yang tepat Kita harus membuat catatan tujuan keuangan Dengan memisahkan uang THR dengan hasil pendapatan kalau kita kerja ya teman-teman Sebaiknya, sebagian dari uang THR disisikan untuk dana yang penting ataupun kepentingan hal yang lain Yang kedua, utamakan kebutuhan Teman-teman, lebaran adalah momen kemenangan dan kebahagiaan Namun, kebutuhan sehari-hari termasuk pulsa, kebutuhan pribadi, dan lain-lain harus tetap menjadi prioritas ya Bedakan kebutuhan dan keinginan yang hanya digunakan semata nafsu saja Pilihlah pilihan yang mempunyai manfaat jangka panjang Yang ketiga, yaitu jadikan THR penuh berkah dengan sedekah Tips selanjutnya, yang harus dipenuhi dari uang THR adalah untuk membayarkan zakat yang menjadi kewajiban dari umat Islam Selain zakat, buah Ramadan dan Idul Fitri yang berkah ini bisa digunakan untuk memperbesar amal ibadah dengan sedekah Dan jangan lupa, harta milik kita sebagian adalah hak dari orang-orang yang kekurangan juga loh Yang keempat, sisihkan THR untuk kepentingan lain Jangan habiskan THR untuk bersenang-senang saja loh, sisihkan sebagian untuk tabungan darurat atau kepentingan lainnya Pembagian THR tahun ini bisa menjadi momentum yang pas untuk mengumpulkan uang dan menabung Dan dengan begitu, barang atau sesuatu yang kita inginkan bisa terbeli Apalagi jika kita mampu menginvestasikan pendapatan THR kita Masya Allah Lalu, apa menjiz tips yang terakhir? Nah, tips yang terakhir adalah manjakan diri sesuai kemampuan Setelah semua tips pengeluaran yang wajib dan penting dipenuhi Tidak ada salahnya menggunakan uang THR yang tersisa untuk bersenang-senang atau memanjakan diri secukupnya saja Khususnya bagi yang suka berbelanja, berbagi seperti kita, para pelajar Gunakan dengan batas yang wajar ya teman-teman Demikianlah tips mengelola hasil THR dengan baik Semoga dengan tips ini, teman-teman bisa lebih baik lagi untuk memanfaatkan uang THR dengan hal-hal yang berfaedah ya teman-teman Dan jangan lupa saksikan terus tipu di SIM TV Oficial Jangan lupa like dan subscribe-nya ya Saya Muhammad dan rekan saya Aziz mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya